Halo teman-teman, pada video tutorial kali ini kita akan mengubah foto menjadi lukisan abstrak dengan efek grunge di postosok. Tapi sebelum mengulainya, jangan lupa klik tombol subscribe ya, agar tidak ketinggalan video-video tutorial lainnya dari Kepo RStudio. Nah, dalam pengerjaannya, teman-teman bisa belajar cara menggunakan layer mask pada adjustment layer untuk menghasilkan efek yang unik. Sekaligus, belajar mencampur tekstur dan cara menggunakan berbagai elemen untuk membuat efek abstrak yang enak dipandang. Hasil akhirnya nanti akan terlihat seperti ini ya teman-teman. Oke, untuk memulainya, pastikan teman-teman sudah menyediakan foto atau subjek utamanya. Kemudian, gambar kulit pohon yang untuk dijadikan tekstur pada editan foto. Kemudian, beberapa brush grunge yang bisa di-download dari sumber-sumber yang dicantumkan pada deskripsi video ini ya teman-teman. Ini setelah teman-teman mendownload sumber-sumbernya, teman-teman bisa menggunakan foto sendiri atau gambar yang lain ya, sebagai subjek utamanya. Nah, setelah mendownload brush grunge-nya, kita ekstrak terlebih dahulu. Nah, pertama di-extra, yang kedua juga sudah, 3, dan keempat. Nah, kita akan menginstall brush-brush grunge yang kita download tadi ya. Nanti kita akan menginstall yang berekstensi abr. Ini ya, ada 4 brush grunge yang akan kita install nanti. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Oke, langsung saja kita install brush-nya. Cara menginstall brush-nya, pertama-tama klik brush tool, lalu di option bar, kita klik drop-down tekstur brush. Nah, di sini ada icon gear ya. Kita klik icon gear ini, lalu ke import brushes. Nah, setelah itu kita cari file brush yang barusan kita download tadi. Di sini langsung saja kita install satu persatu. Seperti lagi, klik icon gear, kemudian import brushes. Kita install brush yang kedua, kemudian yang ketiga. Nah, kita cek dulu. Ini dia ya, sudah terinstall brush grunge-nya. Sudah terinstall brush grunge-nya. Yang pertama ini, satu, dua, tiga, empat. Nah, setelah selesai menginstall brush-nya, kita mulai ke langkah yang pertama, yaitu membuat dokumen baru ke file, new, kemudian atur lebar dan tinggi gambarnya dengan lebar gambar 800 pixel dan tingginya 1200. Teman-teman bisa sesuaikan juga sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, setelah itu langsung saja klik create. Selanjutnya, kita isi layer background ini dengan warna yang kita inginkan. Cara memberi warnanya, kita klik pada menu edit, kemudian fill. Kemudian pada drop-down contents, kita pilih color. Di sini teman-teman bisa beri warnanya ya. Di sini saya beri warna dengan kode DBFD5. Setelah selesai menentukan warnanya, klik OK. Setelah selesai kita close, selama klik OK. Oke, setelah selesai memberi warna kepada layer background ini, langsung saja kita drag gambar kulit kayunya ke dokumen kampas kita. Oke, teman-teman boleh perbesar gambar tekstur kayunya sesuai dengan keinginan ya. Jangan menekan tombol shift pada keyboard, lalu kita perbesar gambarnya. Setelah selesai, klik tanda centang untuk mengkompromasi perubahan ukurannya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan mengambil beberapa bagian dari gambar ini untuk kita jadikan tekstur ya, menggunakan Rectangular Marquee Tool. Nah, kita akan ambil bagian yang ini ya, teman-teman. Setelah kita tentukan sampelnya, langsung saja klik kanan, kita pilih layer via copy untuk menjadikannya gambar baru di layer yang baru. Sudah ada di layer yang baru yang kita pilih tadi. Setelah itu, kita atur ukuran tekstur ini sesuai dengan ukuran kampas. Caranya dengan menekan tombol control dan huruf T secara bersamaan, kemudian tekan tombol shift, lalu tarik, sampai dia menutupi semua kampas ya. Gunanya menekan tombol shift ini pada transform adalah agar aspek rasio tinggi dan libarnya sama. Maksudnya, jika kita perbesar tingginya dan libarnya juga ikut diperbesar. Oke, setelah itu kita klik tanda centang ini untuk mengkonfirmasi perubahannya. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan layer adjustment hitam putih kepada tekstur ini. Langsung saja kita klik ikon bulat di bawah panel layer, pilih black and white. Nah, setelah itu kita atur warnanya. Presetnya kita ganti ke custom. Kemudian yang merah kita kurangi menjadi 25. Yang kuning, kita beri nilai sekitar 50 ya. Kemudian yang hijau atau green, kita beri nilai 30 saja cukup. Sekitar 27 atau 30 ya. Kemudian yang chance, kita beri nilai sekitar 45 atau 46. Yang biru, kita beri nilai sekitar 30 ya. 30 bisa dia. Oke, kemudian yang magenta kita kurangi menjadi 60. Kalau selesai, kita bisa minimize kotak dialog layer adjustment ini. Dan tambahkan juga layer adjustment yang kedua yaitu layer adjustment levels. Nah, pengaturannya kita beri custom juga. Presetnya custom. Kemudian channelnya RGB, sudah. Dan input levelsnya, yang hitam kita beri nilai 80. Yang bagian tengah kita kurangi ya. Kita kurangi jadi sekitar 0,7. Dan yang bagian putihnya kita kurangi juga di sekitar 245. Dan output levelsnya, pada kotak kedua kita kurangi menjadi 245 juga. Atau jika belum didapatkan hasil yang dinginkan, kita bisa edit juga ya. Sampai ketemu pula tekstur yang kita inginkan. Nah, itu kita minimize. Kemudian kita kembali ke layer tekstur tadi. Kita klik dua kali pada namanya. Kita ganti namanya menjadi BG tekstur. Nah, kita klik kembali. Pastikan masih aktif. Kita ganti blending mode-nya menjadi substract. Kita aktifkan layer yang dibawahnya agar terlihat hasilnya seperti ini. Atau jika di photoshop teman-teman tidak mempunyai blend mode substract, teman-teman juga bisa mencoba blend mode yang lain. Nah, kemudian kita sorot bagian tengahnya ini ya. Atau kita cerahkan, agar nanti kita akan menempatkan subjek utamanya di tengah-tengah. Nah, caranya dengan menggunakan bruce tool, kita pilih general bruce yang soft round ya. Kita atur besarnya yang kita ingin mencerahkan. Kurangnya sekitar 800 ya. Kita menggunakan bruce dengan mode normal, opasisi start 1%, flow 100% dan smoothing 0%. Kita klik langsung pada bagian tengahnya. Sekali masih kurang, kita perbesar lagi menjadi 1200. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita akan membuat layer yang baru. Dengan mengklik ikon create new layer. Dan layer yang kosong ini kita taruh di atas, paling atas. Kita akan mulai menggoresnya dengan bruce grunge yang kita install tadi ya. Sekarang saja kita pilih bruce-nya. Teman-teman bisa pilih bruce grunge yang teman-teman suka ya. Setelah mendapatkan bruce yang teman-teman inginkan, Kemudian pada option bar-nya kita atur opacity-nya sesuai dengan keinginan. Saya coba 30. Dan ukuran bruce-nya sampai menutupi semua layer ya. Opacity-nya kita kurangi lagi menjadi 20. Coba. Kurangi lagi menjadi 15%. Teman-teman bisa bereksperimen untuk menentukan setting yang bruce-nya ya. Sesuai dengan keinginan teman-teman juga. Nah, ke selanjutnya kita akan memasukkan subjek utamanya. Caranya dengan mempukuk folder gambarnya, langsung saja derak ke dokumen kerja kita. Seperti ini ya. Setelah meneraknya, langsung klik tombol shift pada keyboard. Kita atur ukurannya sampai ukuran subjeknya kita temukan sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya akan mengambil hanya bagian wajahnya saja ya. Karena itu saya buat lebih besar ukurannya. Dan nantinya akan saya hapus background subjek ini. Supaya yang terlihat hanya bagian sekitar wajah saja. Setelah selesai mengatur ukurannya. Klik tanda centang untuk mengkongsi perubahan ukuran. Kemudian, teman-teman bisa hapus background-nya. Bisa menggunakan Magic One. Kalau tidak dapat background-nya menggunakan Magic One, Kemudian, teman-teman boleh menggunakan Pen Tool. Menggunakan Pen Tool. Kita ambil bagian yang ingin kita tampilkan pada gambarnya. Saya akan ambil bagian wajahnya saja ya. Setelah itu kita klik kanan. Klik Make Selection. Klik OK. Setelah itu kita ke Select. Dan klik Inverse. Agar bisa menghapus background-nya, Kita klik kanan pada layer foto. Kemudian pilih Asterize Layer. Langsung saya lihat, tekan tombol Delete untuk menghapusnya. Menghapus background-nya yang tidak diinginkan. Kita atur posisinya. Dan selagi bagian yang tidak diinginkan. Selanjutnya, kamu ini filter. Blur. Pilih Surface Blur. Lalu beri nilai radiusnya menjadi 16px. Dan dengan Resolve, 6-nya sekitar 6. Oke, atau 7. Kita kurangi lagi. Kita tambahin. 16px. Kalau sudah-sudah, klik OK. Untuk merapikan bagian pinggir subjek, Kita bisa menggunakan Erasure Tool. Kita gunakan urus Grand Study sebagai Erasure. Kita pilih tekstur yang paling kita suka. Atur besarnya. Kemudian putar lagi posisinya. Kalau mendapatkan pula yang unik. Jika terjadi kesalahan, Teman-teman bisa mengklik tombol Control, ALT, dan Z secara bersamaan. Kita putar lagi. Seterusnya sampai asuring. Yang diinginkan didapatkan. Nah, kemudian kita ubah kedua adjustment layer Di atas tekstur background ini Menjadi clipping mask bagi tekstur background. Caranya dengan mengklik tombol tepul keyboard. Kemudian klik garis di antara kedua layer Sampai terlihat ikon tanda panah kebawah ini. Demikian juga dengan adjustment layer yang di atasnya. Tekan tombol ALT pada keyboard. Kemudian arahkan kursor ke garis di antara kedua layer. Hasilnya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, Kita akan mengubah tekstur foto Menjadi seperti lukisan Menggunakan Mixer Brush Tool Pada option bar nya Teman-teman bisa menyetting Tekstur brush Yang general brush ya Yang soft round Kemudian Beri ukuran brush nya Sesuai dengan contour Atau garis bentuk pada foto Yang akan kita arsir. Disini saya beri ukuran brush nya Sekitar 15 ya Dengan hardness Sekitar 80% Kemudian Pastikan tanda load the brush after it's stroke Tidak aktif ya Dan Aktifkan Clean the brush after it's stroke Kemudian Opsinya Kita pilih Yang moist ya Teman-teman juga bisa beresperimen Mencoba opsi yang lain Agar mendapatkan hasil yang lebih Disukai mungkin Tapi disini saya beri contoh yang moist Dengan White 10% Load sekitar 5% saja Mix 50% Sudah Dan flow 55% Ini pastikan 0 Dan juga Centang pada Sample All Layers Jadi nanti dia akan mengambil Semua warna yang ada Pada Layer-layer yang di bawah ya Dicentang Dan pastikan juga Mencentang Tanda ini ya Setelah itu Kita proposal dulu Gambar fotonya Kembali lagi ke Mixer Brush Tool Sebelum mengarsir Kita tambahkan layer yang baru Di atasnya Dan jangan lupa Opacity layer subjectnya Kita kurangi menjadi Sekitar 75% Kemudian kembali ke layer Yang paling atas Kita beri nama Painting Effect Masuk saja kita arsir Sesuai dengan Garisnya Garis-garis yang ada Pada Foto ini Maksudnya Sesuai dengan Garis atau Bentuk Yang terdapat pada Foto Jika masih terlalu besar Kita bisa kurangi lagi Column brush nya Sekitar 10 Kemudian Klik kanan lagi Perbesar lagi Tambahin Sekitar 15 Klik kanan Klik kanan lagi Klik kecil lagi Jika ada Bentuk yang Lebih kecil Contohnya seperti ini Agar hasilnya Lebih bagus ya Nah jika ingin melihat Hasil yang kita arsir tadi Kita tekan Tombol Control Dan Alt Secara bersamaan Kemudian Klik pada ikon mata Yang ada di samping Layernya Nah ini di hasilnya Yang kita edit tadi Teman-teman bisa Melakukannya berulang kali Untuk melihat Seperti apa Yang sudah di arsir Agar hasilnya Lebih maksimal Bagian ini kita Percepat saja ya Akhir tidak terlama Videonya Sementara hasilnya seperti ini Teman-teman Langkah selanjutnya Kita akan membuat Penyesuaian warna Menggunakan Layer Adjustment Kita tambahkan Layer Adjustment Curves Nah pada garis putih ini Teman-teman bisa mengatur Untuk mengurangi Atau menambahkan Tingkat cahayanya ya Teman-teman bisa mengatur Sesuai dengan Keinginan teman-teman Oke sudah terlihat Lebih bagus Kemudian Kita ganti Ke warna merah Saya mengurangi sedikit Warna merahnya ya Hasilnya seperti ini Kemudian Ke warna Hijau Seperti itu juga Teman-teman bisa atur juga Sesungguh dengan Yang teman-teman inginkan Maksudnya agar mendapatkan hasil Yang teman-teman inginkan Disini saya kurangi sedikit Garis yang bagian atasnya Saya juga mengurangi sedikit Kemudian Warna biru Mungkin juga diatur Setelah selesai mengatur Layer Adjustment Curves Kita menambahkan Layer Adjustment Levels Disini Kita menyetting Presetnya menjadi custom Kemudian kita atur Tanda panah yang sebelah kiri Sebelah kanan Teman-teman cari titik Sampai dimana Warnanya yang paling bagus Hasilnya ini Sudah lebih bagus Kemudian yang sebelah kanan Juga seperti itu Kita atur juga Saya kurangi sedikit Agar lebih cerah ya Warnanya Kemudian mid tone nya Kita atur juga Sampai ketemu warna yang paling bagus Kemudian Kita menambahkan Layer Adjustment Hue and Saturation Kita ganti Presetnya menjadi custom Kemudian Langsung saja kita Atur slider Hue nya Kita tambahkan Atau dikurangi Sampai ketemu Warna yang Teman-teman sukai Kemudian yang Saturation nya Kemudian Likeless nya Kecerahan nya Ini hasil akhirnya teman-teman Sampai disini dulu video tutorial ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Agar mendapatkan notifikasi video-video tutorial lainnya Dari channel KepoR Studio Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini Dan Kita berkreativitas Sampai jumpa Buongiorno! Terima kasih kerana menonton! Bersama Terima kasih.